Ya, bertempat di Balai Pertemuan Pabrik Gula Raju Agung Baru inilah acara Kitanan Masal dilakukan. Acara Bakti Sosial Kitanan Masal ini merupakan program bina lingkungan kerjasama antara PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero dengan PT Jasara Harja Persero. Acara ini digelar dalam rangka kepedulian sosial terhadap masyarakat di lingkungan pabrik dan wilayah kerja Pabrik Gula Raju Agung Baru. Target pesertanya merupakan anak dengan kategori kurang mampu. Kitanan Masal ini digelar di tiga tempat, yaitu di wilayah kerja Madiun, wilayah kerja Ngawi, dan wilayah kerja Ngajuk. Mengingat banyaknya luasan lahan dan petani tebu yang menjadi mitra kerja Pabrik Gula Raju Agung Baru Madiun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam acara ini. Terbukti dari tahun ke tahun, peserta Kitanan terus meningkat. Pada tahun 2016 lalu, Kitanan Masal diikuti oleh 326 anak, sementara untuk tahun ini diikuti oleh 450 anak, dengan rincian 231 anak di wilayah kerja Madiun, 152 anak di wilayah kerja Ngawi, dan 67 anak di wilayah kerja Ngajuk. Sejak pukul 6 pagi, para peserta Kitanan Masal sudah mulai berdatangan. Anak-anak yang akan diikitan ini diantarkan oleh orang tua atau wali mereka. Mereka datang dari berbagai daerah di Madiun. Bagi peserta Kitanan Masal yang mempunyai keterbatasan biaya atau sarana transportasi, pihak Pabrik Gula Raju Agung Baru Madiun memberikan sarana transportasi, berupa penjemputan di rumah peserta. Salah satunya peserta asal Saradan Kabupaten Madiun ini. Mereka dijemput dengan menggunakan sarana transportasi dari pabrik Gula Raju Agung Baru. Sebelumnya, pihak kecamatan memang telah melaporkan kepada pihak pabrik atas kondisi para peserta yang mempunyai keterbatasan biaya dan sarana transportasi. Acara Kitanan Masal ini dihadiri oleh Direktur Utama PT. Raja Wali 1 Surabaya, Ketua PKBL PT. Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, General Manager Pabrik Gula Raju Agung Baru, Musbika Kecamatan Bangu Harjo, serta tamu undangan lainnya. Acara Kitanan Masal ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama PT. Raja Wali 1 Surabaya, Igedem Meyvera, yakni meminta doa restu untuk giling tahun 2017 ini. Pada kesempatan yang bapak BNB, saya, BGM, dan semua pekerjaan, mohon berpasku kepada bapak, ibu, menanganan semua makhluk untuk giling tahun 2017. Karena Direktur Utama 2017 ini, dikita ini memang banyak sekali berubah, salah satunya adalah kita membawa ke pilihan, jadi beberapa pilihan yang kita ganti, yang tujuannya kita tanya adalah meningkatkan pendapatan utama. Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Ketua PKBL PT. Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, Parwanto. Dirinya berharap dengan diadakannya, kita dan masal ini bisa meningkatkan kejayaan pabrik gula Rejo Agung Baru. Setelah sambutan, perwakilan 10 anak maju ke depan untuk mendapatkan santunan yang diberikan oleh pabrik gula Rejo Agung Baru. Santunan tersebut yaitu berupa uang dan sembako. Pabrik gula Rejo Agung Baru Perkara ini juga diisi dengan tausia oleh Kiai Haji Munir Huda. Dalam tausianya, dirinya menyampaikan tentang empat perkara yang bisa dilakukan agar selamat di dunia dan di akhirat. Di akhir tausia, tak lupa doa dipanjatkan agar kitanan masal berjalan lancar dan proses giling di tahun 2017 ini berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Setelah tausia, seluruh anak yang akan dikitan diajak untuk berfoto bersama dengan Direktur PT. Raja Wali 1 Surabaya, Ketua PKBL PT. Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, General Manager, Pabrik gula Rejo Agung Baru beserta jajaran lainnya. Sebagai simbol, dimulainya acara selamatan Buka Giling tahun 2017 serta dimulainya kitanan masal dilakukan pemotongan tumpeng dan makan bersama. Terima kasih telah menonton! Jika saya lihat, kita lihat tentunya acara kebukaan langsung begitu. Adik-adik yang ada di sini yang akan dikitan ya menuju ke ruangan ini. Nah di sini kurang lebih ada sekitar 20 bilik yang sudah dikiapkan dengan 20 tenaga medis. Mereka nanti akan dikita di sini satu persatu, ada yang mungkin takut, ada yang mungkin sudah percaya diri dan tidak takut. Jadi macam-macam ekspresi dari adik-adik kita ini. Dan nanti mereka juga akan mendapatkan obat gratis yang telah disediakan oleh pabrik gara-gara baru yang berdasarkan dengan penanda medis. Atau di sini juga sudah disiapkan obat-obatnya, jadi mereka setelah dikita kemudian langsung keluar dan mendapatkan obat. Nah selain itu ya nanti mereka juga akan mendapatkan foto kenang-kenangan dari pabrik gara-gara-gara baru sebagai bukti mereka sudah melakukan hitan di mana mereka melakukan pesan masal ini bersama dengan pabrik gara-gara-gara-gara baru. Iya satu persatu anak dipanggil utum dihitan. Hitan atau sunat merupakan bagian dari syariat Islam. Di samping itu hitan harus dilakukan karena mempunyai banyak manfaat kesehatan. Di antaranya adalah menjaga kebersihan organ intim, mencegah infeksi saluran kemih, mencegah penyakit seksual, mencegah inflamasi hingga mencegah kanker. Tentunya menjadi pengalaman yang membahagiakan bagi anak yang dihitan. Karena berkat pabrik gula reju agung baru, mereka bisa dihitan tanpa harus memikirkan biayanya. Karena semua anak atau peserta yang dihitan ini tidak dibungut biaya sepeser pun alias gratis. Bahkan mereka mendapatkan bingkisan berupa baju koko, sarung, sembako, dan uang santunan. Ini sudah ada beberapa anak yang sudah dihitan. Di sini ada adik yang sudah dihitan, kita tanya-tanya. Adik siapa namanya? Rehan. Oh, namanya adik Rehan. Adik Rehan tadi sudah sudah dihitan, sakit tak? Tidak sakit, katanya pemirsa ya. Tidak takut tidak tadi sebelumnya. Takut? Tapi di sana nangis juga tadi. Tidak nangis ya? Benar? Benar tidak nangis? Tadi dikasih apa saja sih? Di situ? Uang. Dikasih uang. Terus dikasih apa? Sarung. Sarung. Terus? Baju juga. Oh, jadi dikasih sarung, dikasih baju, dikasih uang santunan juga. Terus tadi juga sudah dihitan ya. Semana sakit gak rasanya? Tidak sakit katanya. Dikasih atas ada setatan masari. Sebenarnya sih anaknya kita juga takut masih kelas 3. Cuma anaknya yang kebetase mau kemana tadi. Seiring bertambahnya jumlah peserta yang dihitan ini diharapkan bisa membawa keberkahan tersendiri bagi pabrik gula Rejo Agung Baru di tahun giling 2017. Gereja lebih meningkat dan tidak ada kendala yang berarti. Jadi gini, kitanan masal ini adalah program rutin PG Rejo Agung Baru. Setiap tahun diadakan dari kitanan masal yang secara berbis nambungan akan terus kita lakukan dalam berada kegiatan buka giling di PG Rejo Agung Baru. Jadi ini adalah syukuran buka giling yang diadakan di PG Rejo Agung Baru. Jadi dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Dari kemarin 326 sekarang 490 anak. Dengan harapan moga-moga penambahan anak, penambahan yang akan kita menangani, menambah doa, menambah doa listu, semua pihak untuk PG Rejo Agung Baru dalam berada kegiatan buka giling 2018 lebih baik di bingung. Ada penggantian musim gilingnya ya. Ada musim gilingnya moga-moga kapasitasnya juga semakin baik, prosesnya juga semakin baik sehingga bisa lebih meningkat. Dalam selamatan buka giling tahun 2017 ini, pabrik gula Rejo Agung Baru juga mengadakan bakti sosial di tiga tempat yang berada di area pabrik yaitu di Kelurahan Patian, Kelurahan Tawang Rejo, dan Kelurahan Gelames. Di Kelurahan Patian, kegiatan bakti sosial ditempatkan di kantor Kelurahan Patian, Kecamatan Bangu Harjo, Kota Madiun. Pabrik gula Rejo Agung Baru memberikan santunan berupa sembako kepada seratus warga Kelurahan Patian yang membutuhkan. Pemberian santunan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pihak pabrik bagi warga yang kurang beruntung di lingkungan sekitar pabrik. General Manager Pabrik gula Rejo Agung Baru Madiun mengungkapkan bahwa kegiatan bakti sosial seperti ini dilakukan rutin setiap tahun. Melalui bakti sosial ini, pihaknya juga meminta doa restu dari warga sekitar pabrik agar proses giling tahun 2017 berjalan dengan lajar. Bentuk kepedulian pabrik gula Rejo Agung Baru Madiun ini juga merupakan salah satu upaya untuk ikut mensejahterakan warga serta pabrik melalui santunan yang diberikan. Doa dari para warga untuk hasil giling yang bagus juga akan mensejahterakan petani tebu dan masyarakat pada umumnya. Setiap tahun, setiap tahun dilakukan betul ya perubahan pabrik sosial selain kemarin sudah dilakukan ada pitanan masa ini yang saat ini jelas antara sosial yang tahun lalu juga sama seperti dilakukan pada saat ini. Mungkin setelah ini diberikan pada desa-desa atau peluruhan dalam ini yang paling dekat dengan pabrik tempat kami. Kali ini ada berapa Ibu yang akan diberikan santunan? Untuk yang di ruang patian ini ada mungkin 100-200 kuadra nanti selain di ruang patian ada ketama dan ngames. Bentuk apa saja santunan yang diberikan? Satunan yang kami berikan disini dalam bentuk ada beras beras, gula, dan minyak goreng. Berasnya lima gila, gula, dan minyak goreng. Melihat antusias masyarakat yang akan diberikan santunan ini seperti apa sih Ibu? Ya, dari kami ini ya emang perjuangan kami ini hanya untuk berbagi ya Pak ya. Berbagi, selain itu juga berharap pada keluarga ya, keluarga besar di lingkungan Bekir Jawa Pemimpin ini kiranya mohon doa restunya lah dari seluruh luarga, selain karyawan juga masyarakat sekitar, mohon doa restu untuk menghadapi giling 2017 ini. Semoga reju agung ini diberikan pelancaran, keselamatan keseluruhannya dari seluruh luarga besar dan karyawan semuanya dan seluruh masyarakat dan semoga memberikan hasilnya merokah lainnya. Tidak hanya menggelar kegiatan bakti sosial, dalam selamatan buka giling ini, pabrik gula reju agung baru juga menyajikan hiburan bagi masyarakat. Pertunjukan barongsai ini tak pernah ketinggalan digelar setiap tahunnya untuk menghibur masyarakat. Bertempat di halaman pabrik gula reju agung baru, pertunjukan barongsai ini dikerumuni oleh ratusan masyarakat yang sudah menanti-nanti di setiap kegiatan buka giling. Tak tanggung-tanggung ada enam barongsai sekaligus yang didatangkan untuk menghibur warga. Barongsai merupakan kesenian tradisional umat Tionghoa, yang menjadi simbol kesuksesan. Diharapkan dengan pertunjukan barongsai ini, proses giling tahun 2017 bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Pabrik gula reju agung baru juga diharapkan meraih target produksi gula dan meraih kesuksesan di tahun 2017. Atraksi barongsai yang lincah dan atraktif ini diharapkan menyimbolkan semangat baru dalam menyongsong giling tahun 2017. Atraksi berbahaya pun juga ditampilkan oleh para penari barongsai. Tentunya butuh kealian khusus untuk bisa menampilkan seni barongsai yang atraktif dan tak jarang mengundang tawa ini. Para penonton yang didominasi anak-anak ini tampak terhibur dan senang dengan nadanya pertunjukan barongsai Pabrik gula reju agung baru. Setiap tahun, pertunjukan ini pun tak pernah sepi penonton dan menjadi agenda rutin pabrik gula reju agung baru setiap masa buka giling. Pabrik gula reju agung baru sudah melakukan berbagai batin sosial mulai dari sunatan masal, kemudian ada lagi satunan kepada orang yang kurang maku di kelurahan patihan dan kelurahan lainnya yang ada di sekitar pabrik gula reju agung baru ini. Nah, hal ini pabrik gula reju agung baru penggelar selamatan buka giling 2017 bertempat di balai pertemuan yang berada di sekitar dari pabrik gula. Nah, seperti apa ya kegiatan pada kesempatan kali ini? karena pada selamatan buka giling ini juga turut mengundang jajaran pemerintah kota madir dan juga karyawan dari pabrik gula reju agung baru. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, tetap di melaku-melaku, masih seru. Terima kasih telah menonton! Acara ini turut mengundang Wakil Wali Kota Madiun, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, Forkopimda Kota Madiun, dan Lanut Iswayudi, Dandim 0803 Madiun, Kapolras Madiun Kota Madiun, Komisaris Utama PT Rajawali I, Direktur Utama PT Reju Agung Baru, Kelompok Tani, dan Tamu Undangan Lainya. Acara ini sekaligus dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan meminta doa restu kepada seluruh pihak agar akses giling tahun 2016 bisa berjalan dengan lancar. Dalam sambutannya, General Manager Pabrik Gula Reju Agung Baru, Lina Trisnawati, mengungkapkan bahwa musim giling tahun 2016 kemarin merupakan masa-masa sulit produksi gula. Namun berkat kerjasama dari seluruh pihak, Pabrik Gula Reju Agung Baru masih bisa menghasilkan produksi yang baik dan berhasil meraih peringkat lima Pabrik Gula sepulau Jawa. Selamatan Buka Giling tahun 2017 kali ini mengambil tema Satu Jiwa Raih Juara. Artinya seluruh staff, karyawan, stakeholder hingga petani akan menjalin kebersamaan yang harmonis untuk meraih hasil yang maksimal dan menjadi juara. Tidak hanya di peringkat lima, Pabrik Gula Reju Agung Baru harus bisa menjadi yang pertama. Persiapan giling 2017 ini sudah disiapkan sebaik-baiknya. Pabrik Gula Reju Agung Baru telah menambah kapasitas gilingnya dari 5.000 TCD menjadi 6.500 TCD dengan investasi dana hampir 100 miliar rupiah. Tidak hanya itu, Pabrik Gula Reju Agung Baru juga melakukan modernisasi dengan mengurangi line dari dua line menjadi satu line. Dengan begitu, penggilingan tebu di Pabrik Gula tersebut akan menjadi lebih efisien. Peningkatan sumberdaya manusia juga menjadi persiapan giling 2017 ini. Salah satunya dengan meningkatkan sistem manajemen kinerja, SDM merupakan aset utama bagi kinerja Pabrik Gula. Acara semakin meriah dengan penampilan tarian kolosal yang diperankan oleh staf dan karyawan Pabrik Gula Reju Agung Baru Madiun. Tarian kolosal ini diperankan oleh sekitar 65 orang. Menariknya, selain menyuguhkan tarian kreasi dengan kostum yang apik, Dalam tarian kolosal ini juga ditampilkan proses giling, mulai dari penampilan tembu oleh petani, proses penggilingan hingga menjadi gula. Tarian yang juga diselingi dengan nyanyian ini, sukses mengundang decah kagum para hadirin yang hadir di balai pertemuan. Masing-masing penari memberikan penampilan terbaiknya dan terlihat kompak dalam menyuguhkan tarian kolosal yang menarik. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan jubilium sebagai bentuk apresiasi Pabrik Gula Reju Agung Baru terhadap staf dan karyawannya yang telah mengabdi selama 25 tahun. Ada 29 jubilaris yang menerima tanda penghargaan. Didampingi istri, mereka menerima sebuah cincin sekaligus pelakat yang diserahkan oleh General Manager Pabrik Gula Reju Agung Baru Madiun dan Direktur Pengembalian PT. Raja Walinus Santara Indonesia. Penyempatan tanda penghargaan ini diberikan juga sebagai bentuk kepedulian dan ucapan terima kasih Pabrik Gula Reju Agung Baru terhadap karyawannya yang telah mengabdi dan menjadi bagian dalam mensukseskan Pabrik Gula. Tak hanya memberikan penghargaan kepada 29 karyawan yang telah mengabdi selama 25 tahun, Pabrik Gula Reju Agung Baru juga memberikan santunan kepada anak-anak asuh. Total 26 anak asuh yang diberikan santunan mulai dari tingkat SD hingga SMA. Mereka terdiri dari 15 anak yatim putra eks karyawan pabrik dan 11 anak merupakan anak yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan Pabrik Gula. Program ini sendiri sudah terbina selama 16 tahun dan dananya berasal dari Dana Swadaya, karyawan pabrik Gula Reju Agung Baru. Santunan yang diberikan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka. Sementara bagi karyawan pabrik sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam acara ini diadakan prosesi pemotongan tumpeng sebagai tanda dimulainya proses giling tahun 2017. Diharapkan produksi gula di tahun 2017 ini menjadi berkah tersendiri bagi seluruh pihak yang mendukung kesuksesan giling pabrik gula Reju Agung Baru. Satu jiwa ini kita berharap bahwa saat ini adanya harmonisasi. merasakan satu kesatuan, satu kesatuan yang utuh tidak bisa dibisah-bisahkan. Satu kesatuan yang utuh tidak bisa dibisahkan ini adalah bahwa ini adalah soliditas, kebersamaan, untuk saling merangkul dengan lain, terutama antar bagian dan juga mungkin dengan stakeholder untuk melalui apa yang kita harapkan. Direktur utama PT. Rajawali 1 mengungkapkan bahwa pada proses giling tahun 2017 ini, pabrik gula harus bisa menekan biaya produksi seminimal mungkin. Persaingan antar pabrik gula juga semakin ketat. Pabrik juga harus bisa survive di dunia industri gula, salah satunya dengan melakukan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah itu tadi pemirsa selamatan giling tahun 2017 pabrik gula Raja Agung Baru. Tadi sudah seru banget ya acaranya, selain ada tarik kolosal juga yang aku suka banget, banyak sekali tadi penarinya dan peran-perannya tuh keren-keren banget. Terus ada lagi penyerahan jubilium bagi mereka yang sudah mengabdi 25 tahun. Nah ini sebagai bentuk kepedulian kepada para karyawan dari pabrik gula Raja Agung Baru. Nah ada juga santunan kepada kira-kira sekitar 26 anak. Ya ini santunannya berasal dari karyawan pabrik gula Raja Agung Baru tersebut juga. Nah nanti ya setelah selamatan giling ini, nah saya mau jalan-jalan ke Buka Giling ya. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat ya. Biasanya kalau Buka Giling pabrik gula pasti ada pasar malam. Terus penjualnya banyak, harganya murah-murah. Nah saya mau jalan-jalan sekalian kalau ada yang murah belanja boleh lah ya. Nah selain itu juga nanti bakalan ada pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Oke, ini kita bareng-bareng lihat ya. Jadi tetap di pelaku-pelaku. Mbak Kisaruk, jalan-jalan yuk. Mendengar kata Buka Giling langsung ya terbayang pasar malam kayak gini. Karena memang event Buka Giling ini selalu diikuti dengan ramainya pedagang dan pengunjung di waktu malam. Di setiap ruas jalan ini berjubel para pengunjung yang ingin berbelanja atau sekedar jalan-jalan. Menariknya, semua pedagang di pasar malam atau pasar rakyat ini menjual barang dagangannya dengan harga yang murah. Segala kebutuhan ada, pakaian anak hingga dewasa, kulineran hingga perkakas rubah tangga. Dan saya pun tertarik dengan kuliner yang selalu ada di pasar malam satu ini. Salah satu yang gak ada di tempat lain dan ada di acara pasar rakyat seperti ini adalah kerak telur. Nah, saya mau beli kerak telur satu aja ya. Karena selain di sini gak ada lagi. Maksudnya kalau misalnya hari-hari biasa itu gak ada penjualnya. Nah, kalau di pasar rakyat hubung ada ini ya. Aku mau kulineran kerak telur aja. Yuk kita beli. Kuliner tradisional yang satu ini memang tak pernah terlewatkan setiap ada pasar rakyat seperti ini. Di beberapa sudut jalan ditemukan penjual kerak telur yang saat ini mungkin sudah jarang ditemui. Proses pembuatannya juga tradisional, yaitu menggunakan arang. Ada satu lagi jajanan khas pasar rakyat, apalagi kalau bukan kembang gula atau arumanis. Jajanan yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu ini hingga kini masih menjadi primadona. Ada kembang gula atau arumanis. Karena aku sayang adik ya. Aku mau beliin satu boleh lah ya. Soalnya memang aku gak begitu suka sama yang namanya kembang gula. Tapi gak apa-apa deh. Aku di sini dan ini hari terakhir bagi linknya pasar rakyatnya. Jadi aku mau beliin satu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sebagai penutup dari acara selamatan Buka Giling Pabrik Gula Rejo Agung Baru 2017, panggelaran wayang kulit semalam suntuk. Pagelaran wayang kulit ini sekaligus sebagai penanda akan dimulainya giling dan rangkaian acara terakhir yang diadakan sebelum proses giling dimulai. Acara ini diadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan, jajaran PT. Raja Wali Nusantara Indonesia, jajaran pihak pabrik Gula Rejo Agung Baru, dan masyarakat umum. Dengan dalang kianam Dwi Jo Kangko dari Karanganyar, Jawa Tengah, masyarakat bisa menikmati pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Mulapun ibu melengkawan jeneng siorokabeh, engang mengeki, gedek noroso kapraye. Mapa punya, ee, 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 Pagelaran dimulai dengan diserahkannya tokoh wayang Bronto Seno kepada dalang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini juga merupakan agenda tahunan yang selalu digelar setiap selamatan buka giling. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini sekaligus mengamping persyalaan laku melakukan tanggal dunia, semoga nanti pagi pabrik luar rojo agung baru semakin jai. Dan tahun depan kita lihat dia buka gilis, kemudian acaranya seperti apa lagi? Sampai jumpa minggu depan di Melaku-melaku Sampai jumpa minggu depan di Melaku-melaku